Kita masih disini di Entertainment News Siang. Iya dan kali ini ada Angel Peters nih dan ibunya yang bercerita nih tentang seberapa dekat nih hubungan antara keduanya. Ini dia. Orang tua pasti merupakan sosok yang berarti bagi seluruh anak di dunia. Orang tua seakan menjadi satu-satunya sosok yang mampu memberi kenyamanan dan ketenangan di tengah segala aktivitas yang kita jalani. Dukungan orang tua merupakan salah satu poin penting dalam berlangsungnya karir seorang Angel Peters. Lalu seperti apa cerita Angel mengenai dukungan orang tuanya? Dalam industri ini kan gak mudah ya mbak gitu, pasti ada ups and downs ya. Jadi senangnya ada orang tua itu benar-benar ini sih, kayak bisa didukung terus, bisa diberi semangat gitu. Banyak sih tapi mama orangnya cukup open-minded dan cukup apa, terserahin aku sih kayak kamu just do whatever you want. Tapi apa yang menjadi kayak kamu pengennya kayak gimana atau kamu pengennya kayak apa, mama cukup open-minded dan cukup free. Mereka kan orang tua, mereka yang mau filter. Jadi kalau misalnya ada yang gak berkenan atau misalnya bagi mereka ada yang salah gitu, mereka adalah orang-orang pertama yang akan ngasih tau ke aku. Dan aku pun dalam industri ini, dalam aku menjalan karir, sekolah, pertemanan, aku paling nyaman sama orang tua. Karena bagi aku orang tua itu adalah sahabat nomor satu aku. Yang aku senang dari dia adalah dia tuh lebih tau aku jauh lebih banyak, walaupun kadang-kadang agak nyebelin. Cuman kayak dia tuh tau jauh lebih banyak daripada teman-teman aku yang deket sama aku. Atau teman-teman aku yang pintar. Karena bagi aku, ibu aku yang ngelahirin aku, jadi dia sebenernya yang paling tau aku. Dari baju, terus kadang-kadang juga mungkin mama ngomongnya A, tapi pendapat aku B gitu. Walaupun indian emang kadang-kadang orang tua yang selalu benar gitu kan. Tapi kan ya ada aja lah. Rame, anaknya rame sekali kok. Dia orangnya gampang diatur. Aku bilang Angel jangan pernah bosen berhenti belajar sama dia gak boleh sombong, itu aja. Satu harus takut sama Tuhan, dah itu.